Assalamualaikum kepada rakan-rakan baru yang baru nak berkenalan dengan Akshay jadi anda tidak perlu membuat software ini ramai yang berkata nantilah nantilah saya tengok video itu itu berarti anda nak buat sendiri kerana kalau anda buat anda pasti akan bertemu dengan kegagalan karena saya sendiri gagal berkali-kali jadi untuk terakhir sekali saya baru dapat menyiapkan sebuah template ini dengan bantuan pakar sekarang rakan-rakan yang nak pakai Akshay untuk guru pembimbingan ambil je saya punya template ini saya dah buat ini untuk Hafiz Hafiz dan ini tapak dia tapak dimana kita mengisi nama murid sini ada 11 orang murid sudah diisi nombor IC nya kita buat sama nanti masukkan dia punya dari lahir kelasnya di sini cantik nanya sini bangsa di sini alawaknya di sini kemudian gaya belajarnya di sini rujukan ini abaikan foto boleh abaikan jadi inilah bentuknya sudah siap saya bagi linknya jadi oke bila balik masuk ke sini dia kosong ya kosong sebab belum ada bimbingan individu belum ada lagi tapi kata bisnis sudah ada data murid ok murid 1 sampai murid yang ke 11 sama dengan sini jadi kalau di sini kita tukar murid 1 nama dia kita tukar di sini bila kita pergi kat sini kita klik refresh ini yang separuh bulatan ada panah ini di sudut kanan atas ini nama itu akan turut berubah Hafiz ini telefon mak dia merah dan telefon ayah dia untuk dapat maklumat lain lengkap kita klik nama dia kita dapat maklumat dia semua inilah setelah di sini ada namun di sini sekarang tak ada tarikh lahir kita masukkan eh 12 Oktober 2000 tahun 2000 kelas 1G jantina lelaki bangsa Melayu yang ini anda tak perlu type macam ini tapi copy paste copy paste dia jadi bila anda pergi ke sini anda akan tengok kita cuba refresh lagi oke kita kena undo dulu undo dulu sebab tadi kita sudah ubah di sini jadi di FC ini kita kena undo dulu tutup kita pergi kat sini dan kita refresh dulu di sini belum berubah nampaknya di sini sudah ada berubah bis nambung murid Hafiz bangsa Melayu alamat Selangor oke belajar dia adalah visual ini ada cara kira-kira nih ada ada bukunya ini cara kira-kira oke sekarang kita refresh kembali oke nampaknya tak boleh nak refresh dan klik generate dulu ini tugas admin untuk membetulkan di sini dan anda tidak boleh masuk di sini kerana ini ada password admin punya yang tepat area anda bermain-main di sini eh di sini di sesi bimbingan ini di database habis di enrolmen ini pun ya admin yang akan siapkan untuk anda dengan kelompok ini pun ada sendiri nanti program ini pun ada sendiri nanti akan wujud sendiri nanti jadi jangan delete kepala dia nih terus sekarang ini nampaknya tabelnya berubah kita kena Hai dengeri dulu kolom jadi memang agak sukar buat benda nih karena itu saya tidak sarankan anda buat sendiri kecuali siapa yang nak buat datang nanti satu dan dua di bulan belajar nanti di taman desiria kelas untuk buat benda nih oke nampaknya sudah sudah putih yang ini generic sesi bimbingan sesi bimbingan kita lihat dulu kita pergi ke mana ya wah rupanya belum masuk lagi sesi bimbingan dia belum ada lorong untuk masuk tadi lorong untuk masuk kita nak type sesi laporan sesi bimbingan ataupun konsul itu belum ada lorong sekarang kita pergi dekat database murid table 9 bat kolom ada 6 database murid ini kita kena generate sekali lagi rasanya sehingga dia sudah menghala ke arah Excel yang yang betul tadi cukup masalah petak yang dipertigaikan ini tengok dia punya kesukaran dia ya oh kita tengok ini ini dia pergi kemana mana jadi bimbingan saya sih bimbinganucky bimbingan ada betul murid pula stories hafiz sini tetap bismurin Oke tetap bismurin ke tak ada yang lain Oke si bimbingan program penggolumen database murid ini kita dipakai yang ini ya database database ada beberapa halaman lima ini yang ada di wakili lima yang ada di sini termasuk yang di atasnya ini ada lagi yang sedang order buku sudah 19 orang order buku metafisik daya belajar nah dia masih merah lagi di sini ada masalah dipanjang ceritanya cuma anda tinggal tunggu siap nasi saya goreng ini ini dah siap tinggal makan dia kita maaf pula nih database rata rujukan pilih dulu karena di sini ada satu muka surat baru yang belum diwujudkan dia minta muka surat itu datar rujukan problem artinya sekarang kita pilih refresh reload awal-awalnya dulu buat interasa tension ya Allah kenapa ini akhirnya tutup di link semua tak jadi tapi bila udah tahu tuh kita tenang-tenang saja kenapa jadi begitu kenapa jadi begini ya kita dah siap maklum sekarang pukul 5.33 yang saya nak buat satu eksik untuk satu kawan nama sekolahnya masih kita rahsiakan tapi beginilah cara untuk membuat eksik hidup sebuah sekolah karena itulah Adam meminta sedikit bayarannya karena masanya elektriknya dan internetnya ok nampaknya tak ada merah-merah lagi semua dah biru sini kuning ada warning warning ok database murid nama murid dua nama murid tiga empat mana pergi nama murid satu mungkin dibawah sekali mungkin dibawah sekali ya ya kata dah dibawah sekali sebab dia ambil urutan nombor dulu ok katakanlah Hafiz ni seorang murid yang kelas 1G kita klik nama dia dia kan dapat ni maklumak dia ni kalau kita nak isi gambar dia ni kita klik kat sini pencil ni ataupun di luar tadi boleh dia di luar tadi ada pencil ni ada foto murid kita ambil lah mana-mana gambar ni gambar ramai ramai-ramai ni lah ok next ok next ada lampu ayah dia kita belum isi lagi ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jadi bila jadi bila kita pergi wali boleh ha ni nampak ni gambar murid kelas nama bila kita nak buat sesi bimbingan dengan murid ni kita klik dia nama dia je kalau banyak ni kita type sini je ni ha Fiz dia naik terus nama dia kalau tiga orang hafiz tiga orang naik lah jadi nak buat sesi bimbingan kita klik kat sini new ok new tahun bila tahun ni lah 2019 tarikhnya adalah 23 bulan 10 2019 haa hari apa hari rabu dia dah detect hari rabu waktunya 15.35 petang jadi kita ubah pukul 10 setengah pagi bimbingan apa jenis bimbingan individu fokusnya kepada masalah sekol sosial dan kelas dah ada sini dah dia dah tampil secara otomatik ini nomor isi dia nama dia jantinya dia bangsa dia dari belajar dia catatan dia ok tes sesi akuran akuran sesi bimbingan indi vidu indi vidu type main panjara sesi ini untuk gambar tambahan save dan bila kita save yang tadinya dia mukul surat ini kosong sekarang kita klik eh coba tengok dah ada satu laporan sesi terhadap satu murid nama dia Hafiz ini memang kelompok nanti bila masuk data semua di dalam excel ini kita baru boleh buat kelas-kelas bimbingan kelompok mas tarikh masa kelas apa yang terlibat tidak yang hadir yang hadir lelaki-lelaki perempuan beberapa orang dan di sebelah atas ini juga kita boleh tengok jumlah klien yang sudah hadir baru satu orang bimbingan individu inisiasi bimbingan fokus pada PPS nama dia Hafiz jadi boleh tengok terus terus terang lah boleh tengok di sini berapa ramai sesi individu dan fokus ni apa jadi mudah sahaja kalau kita masuk kelas kita klik sini je untuk ambil gambar murid klik sini klik gambar kamera klik pada situ naik ini wajib ni keluar warna biru bintang ni corner 1 2 0 2 takpelah ambil isi gambar inilah dia perisian untuk e-record apabila kita merekod di sini dia automatik wujud di sebelah sini sesi bimbingan tengok tadi eh individu 23 hari bulan hari Rabu pukul 10 fokus ini kelas strategi nama murid bangsa dan isinya yang ini testing laporan ini otomatik dia masuk ke sini dan ini boleh kita copy dan kita print dalam bentuk format laporan lah ada phone yang ini kalau hilang di telefon anda dia tidak jadi masalah sebab data ini kita type di telefon dia tersimpan di sini yang di sini tidak hilang yang di sini tidak hilang jadi masuk ok dari satu laporan di sini ok ini murid yang keempat pula kita buat laporan pula tahun 2019 tarikhnya 23 10 2019 16 hari Rabu pukul 5 setengah petang bermain individu ini pd pula disiplin katakan laporan ini catatan dia tes laporan laporan ada satu laporan nampak view satu lihat satu satu laporan sudah ditip berkenaan murid ini kita klik sekarang kita nampak di sini di haraman ini sudah ada dua laporan dua laporan dua laporan kalau kita klik di atas ini untuk merujuk mana ya new view jumlah klien ini kita tengok ada dua sesi dah individu satu sesi disiplin satu sesi seco sosial sangat mudah sekali ok siapa lagi nak mencuba boleh PM saya jangan malu-malu di nombor telepon 011 10 815141 ataupun anda pergi ke dalam anda punya anda punya telegram anda type Elias Dijak kecil eh Dijak Excel enter dan anda klik di sini dan terus masuk ke dalam grup ini eh grup bimbingan Excel dan siapa yang sudah memiliki AppSheet ini anda akan berada dalam grup ini AppSheet User pengguna AppSheet ada seribu wah seribu betul lihat tuh ada 117 orang sekarang ya pengguna AppSheet di sini ada video-video tutorial yang lalu macam cara dia untuk kita print untuk itu untuk ini semua sudah ada di sini jangan risau bimbingan tidak ada di sini semua ini terima kasih Terima kasih.